C'mon! Halo penghuni planet bumi dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya si Johnny yang kali ini akan merangkum sebuah film berjudul Uncharted. Film yang dibintangi oleh Tom Holland, Mark Wahlberg, dan Sophia Ali ini akan memanjakan mata kita dengan keseruan adegan petualangan di dalamnya, dimana film ini mengisahkan tentang aksi petualangan dalam perburuan harta karun paling bersejarah di dunia. Namun sebelum kita lanjut, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, menghindari odaan mantan, dan kisah pun dimulai. Di suatu malam di kota Boston, nampak dua anak yatim piatu, yaitu Sam dan adiknya Nate, sedang menyelinap masuk ke sebuah museum tempat disimpannya peta dunia pertama peninggalan Ferdinand Magelhans. Magelhans ini adalah penjelajah Portugal sekaligus orang pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Setelah menemukan peta Magelhans, Sam mengatakan pada Nate, jika dalam peta itu terdapat sebuah misteri mengenai lokasi tersimpannya sebuah harta karun. Untuk mengungkapnya, Sam pun mengajak Nate mencuri peta itu, sambil memotivasi jika dulunya nenek moyang mereka adalah tukang begal. Maaf, maksud saya bajak laut. Sehingga untuk menjaga harkat dan martabat klan bajak laut, mereka harus bisa menemukan harta karun tersebut. Namun sayang, aksi penjurian mereka digagalkan oleh petugas penjaga museum. Sebelum diadili, Sam dan Nate dibawa ke hadapan pemimpin Panti. Nate, yang masih bocil akhirnya dibebaskan. Sedangkan Sam akan dibawa dan diadili di kantor polisi. Waktu hendak berpamitan dengan sang kakak, di dalam kamar, Nate kaget melihat Sam yang hendak kabur melalui jendela. Di situ Nate sempat memohon untuk ikut, akan tetapi Sam melarangnya. Sebelum pergi, Sam mencoba menenangkan Nate dengan memberikan kalung kesayangannya. Di kalung itu tertulis sebuah kalimat, Sik Parvis Magna, yang artinya keberhasilan dimulai dari hal kecil. Setelah itu Sam pun pergi meninggalkan Nate. Tak lama kemudian, Nate menemukan sebuah kertas beserta Zivo yang sengaja ditinggalkan oleh Sam. Ketika kertas itu diberi nyala api di bawahnya, muncullah sebuah tulisan yang menyatakan, jika sampai kapanpun, Sam akan selalu menyayangi Nate. 15 tahun kemudian, kita melihat Nate yang sudah tumbuh dewasa dan bekerja sebagai bartender. Selain ahli meracik minuman, Nate juga nyatanya ahli dalam mencuri perhiasan milik tamu. Namun Nate tak menduga jika ada seorang lelaki yang telah memantau aksinya. Lelaki itu bernama Sullivan. Melihat keahlian yang dimiliki Nate, Sully mengajak Nate bergabung dengannya dalam sebuah misi. Namun Nate menolak karena ia sudah nyaman dengan pekerjaannya saat ini. Mendengar jawaban Nate, Sully lalu memutuskan untuk pergi. Namun tak disangka, setelah kepergian Sully, Nate kaget mengetahui gelang hasil curiannya telah hilang dan digantikan dengan kartu nama milik Sully. Kesal akan hal itu, Nate bergegas mencuri kunci dan menyelinap masuk ke kediaman milik Sully. Sesampainya di suatu ruangan, Nate kaget saat melihat peta dunia Mugglehands yang terpampang di sana. Hingga tiba-tiba, Sully pun muncul di hadapan Nate. Melihat ketertarikan Nate akan peta itu, Sully memberitahukan jika peta itu merupakan peta dunia Mugglehands, orang pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Namun Nate membantahnya, karena Mugglehands meninggal di Filipin sebelum menyelesaikan ekspedisinya. Sedangkan peta dunia itu dibuat oleh kapten kapal Mugglehands yang bernama Juan Sebastian Elcano. Sully lalu menceritakan tentang kisah harta karun Mugglehands. Dulunya biaya ekspedisi mengelilingi bumi sangatlah mahal. Bahkan Raja Spanyol sekalipun tak mampu membiayai ekspedisi tersebut. Hingga muncullah pemodal swasta dari keluarga Moncada. Sebuah keluarga yang dikenal sangat kaya dan pernah membiayai perang salib. Moncada bersedia memodali ekspedisi itu, asalkan Mugglehands bisa mendapatkan harta karun berupa emas yang tak ternilai jumlahnya. Namun tak disangka, semua tim dalam ekspedisi itu pun menghilang beserta harta karun tersebut. Secara mengejutkan, Sully juga nyatanya mengenal Sam. Dulu Sully dan Sam bekerjasama mencari harta karun Mugglehands. Hingga dua tahun yang lalu, setelah keduanya berhasil mendapatkan buku catatan Juan Sebastian Elcano, Sam tiba-tiba menghilang entah kemana. Namun Sully yakin jika Nate bisa membantunya menemukan lokasi harta karun Mugglehands, maka kemungkinan mereka pun bisa menemukan Sam. Awalnya Nate menolak ajakan itu, namun setelah pulang dan merenung sambil melihat berbagai kartu pos yang dikirimkan Sam padanya, Nate pun akhirnya menyetujui ajakan Sully. Keesokan paginya, Sully mengajak Nate melihat sebuah balai lelang yang akan menjual salib emas peninggalan zaman Renaissance. Menurut buku catatan Elcano, terdapat dua salib emas yang menjadi kunci ruangan tempat Elcano menyimpan semua emas-emasnya. Salah satunya adalah salib emas yang akan dijual di balai lelang itu. Sully kemudian mulai menjelaskan misi yang harus mereka jalani, di mana Nate bertugas memadamkan listrik di balai lelang, sedangkan Sully bertugas untuk mencuri salib emas. Setelah melakukan persiapan matang, Sully dan Nate menuju tempat pelelangan. Sesaat sebelum memasuki balai lelang, Sully melihat sosok penerus keluarga Moncada yang bernama Santiago Moncada. Nyatanya Santiago juga hendak membeli salib emas demi bisa mengwujudkan impian leluhurnya, yaitu mendapatkan harta karun Magel Haines. Di dalam balai lelang, Sully dan Nate mulai mengawasi Santiago yang didampingi tangan kanannya bernama Joe. Sully mengingatkan Nate jika Joe merupakan wanita yang sangat licik dan berbahaya. Untuk itu Nate harus segera menyusup ke ruangan panel, sedangkan Sully akan berperan sebagai peserta lelang. Waktu proses lelang telah dibuka, Sully mencoba mengulur waktu dengan saling beradu tawaran melawan Moncada. Meski faktanya, Sully tak memiliki uang sebanyak itu. Sedangkan di sisi lain, Nate berhasil menyelinap masuk ke ruangan panel. Namun saat Nate hendak memadamkan listrik di sana, tiba-tiba ia dihadang oleh anak buah Joe. Di tengah kekacauan, Sully menyamar sebagai petugas lelang dan berhasil mengambil salib emas itu. Sedangkan di sisi lain, Nate berhasil lolos dari kepungan anak buah Joe. Ketika Sully hendak keluar dari balai lelang, tiba-tiba ia dihadang oleh Joe. Untung saja Sully diselamatkan oleh kedatangan petugas polisi. Hingga kemudian, Sully yang dianggap sebagai petugas lelang pun dibiarkan lolos bersama salib emas di tangannya. Setelah bertemu kembali di dalam mobil, Sully dan Nate bergegas menaiki pesawat menuju kota Barcelona. Di dalam pesawat, Sully menunjukkan buku catatan Elcano pada Nate. Setelah dibaca dan diteliti, Nate mengatakan jika kemungkinan petunjuk selanjutnya tersimpan di sebuah ponvinus. Namun mereka bingung karena di Barcelona terdapat banyak sekali ponvinus. Sesampainya di kota Barcelona, Sully mengajak Nate menemui teman wanitanya yang memiliki salib emas kedua bernama Chloe. Tak disangka ketika diajak bekerja sama, Chloe menolak karena ia tak mempercayai Sully. Chloe lantas pergi meninggalkan mereka begitu saja. Melihat adanya kejanggalan, Sully meminta Nate untuk memeriksa salib emas miliknya. Dan nyatanya, salib itu telah hilang dicuri oleh Chloe. Hingga kemudian aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dengan susah payah, akhirnya Nate berhasil mengadang Chloe. Namun Sully malah meminta Nate untuk membiarkan Chloe pergi begitu saja. Karena Sully yakin, Chloe tak mungkin bisa menemukan ponvinus yang dimaksudkan dalam buku Elcano. Sadar akan hal itu, Chloe pun akhirnya mau bekerja sama dengan Sully dan Nate. Nyatanya, petunjuk ponvinus dalam buku Elcano menuju pada sebuah gereja yang memiliki lambang ponvinus. Karena di gereja itu sedang ada peribadatan, mereka pun memutuskan menjalankan aksinya besok malam. Di sebuah gedung mewah di Barcelona, nampak Santiago yang sedang terlibat perdebatan dengan ayahnya. Santiago di situ kesal karena sang ayah akan mewariskan aset keluarganya untuk badan amal. Meski sudah dibujuk berulang kali, ayah Santiago tetap saja bersikuku dengan keputusannya. Karena hal itulah, Santiago pun memerintahkan Joe untuk menghabisi ayahnya. Esok malam, Sully, Nate, dan Chloe memasuki gereja. Mereka kemudian berpencar dan mulai mencari berbagai petunjuk di sana. Tak lama kemudian, Sully menemukan petunjuk di lantai gereja yang mengarahkan mereka ke sebuah ruangan rahasia. Di dalam ruangan itu, Nate menemukan sebuah simbol malaikat sesuai dengan yang tercatat di buku catatan Elcano. Nate lantas menekan simbol itu dan membuat salah satu patung di sana pun bergerak. Setelah patung itu dibalik, muncullah dua lubang kunci di bawahnya. Lalu dengan menggunakan salib emas, Nate dan Chloe akhirnya berhasil membuka sebuah ruangan bawah tanah. Sesuai dengan petunjuk di catatan Elcano, kedua pemegang salib harus berjalan terpisah. Yang satu di bawah dan yang satunya lagi di atas. Oleh sebab itu, Nate dan Chloe pun memutuskan masuk ke dalam ruang bawah tanah. Sedangkan Sully berjalan di atas mengikuti jejak Nate dan Chloe melalui GPS di handphonenya. Ruang bawah tanah yang dilalui Chloe dan Nate nyatanya mengarah pada sebuah klub malam yang dipenuhi pengunjung. Di dalam klub itu, Chloe melihat adanya sebuah petunjuk. Namun tak disangka anak buah Joe juga ada di sana. Karena terdesak, Nate meminta Chloe untuk mencari petunjuk selanjutnya. Sedangkan dia bertugas mengalihkan perhatian anak buah Joe. Untung saja, Chloe mampu memecahkan teka-teki dan membuka sebuah pintu rahasia dengan salib emasnya. Hingga kemudian, mereka pun berhasil lolos dari kepungan anak buah Joe. Di dalam ruangan dan gelap, Nate melihat adanya sebuah lubang kunci di sana. Nate lalu meminta Chloe untuk membuka lubang kunci itu dengan salib emasnya. Namun, saat salib emas itu dimasukkan, tiba-tiba seisi ruangan bergetar diikuti dengan munculnya air dari bawah. Di tengah kepanikan, Nate dan Chloe mengingat kutipan catatan Elcano yang sebelumnya mengharuskan pemilik salib berjalan terpisah. Mereka pun yakin jika di atas sana ada sebuah pintu rahasia yang bisa membebaskan mereka. Nate dan Chloe lantas meminta bantuan Sully untuk menemukan pintu tersebut. Setelah mencari ke berbagai tempat, akhirnya Sully menemukan sebuah lubang kunci yang ditutupi oleh kaca. Namun saat Sully hendak memecahkan kaca itu, Joe tiba-tiba muncul sambil mendodongkan pistol ke arah Sully. Sedangkan di bawah, air perlahan mulai memenuhi ruangan tempat Chloe dan Nate. Tidak, oke? Akhirnya Chloe dan Nate pun berhasil selamat. Di suatu ruangan, mereka melihat adanya sebuah pintu yang hanya bisa dibuka dengan menggabungkan kedua salib emas. Nate lalu meminta Sully untuk memberikan salib emas miliknya. Meski di awal, Sully sempat menolak karena takut dihanati. Namun pada akhirnya, ia pun mau memberikan salib emas miliknya. Setelah kedua salib digabungkan, pintu itu pun akhirnya bisa dibuka. Nate dan Chloe lalu masuk ke sebuah ruangan di mana terdapat guci-guci tua di dalamnya. Chloe lalu memeriksa salah satu guci. Namun hal itu mengakibatkan semua guci di sana pun tiba-tiba hancur berkeping-keping. Nyatanya semua guci itu hanya berisikan garam. Namun di tengah kekecewaan, Nate menemukan sebuah gulungan di bawah tumpukan garam tersebut. Yang nyatanya, gulungan itu adalah peta lokasi harta karun Magalhans yang terletak di Filipin. Namun di waktu yang sama, Chloe langsung menolongkan pistol ke arah Nate. Nyatanya Chloe hendak merampas peta itu karena dalam misi ini tak ada satupun yang bisa dipercaya. Chloe lalu mengungkapkan jika Sully telah berbohong mengenai Sam. Hingga tiba-tiba Tak lama kemudian, Sully datang menyelamatkan Nate. Setelah siuman, Nate meminta Sully untuk jujur mengenai Sam. Mendengar hal itu, akhirnya Sully pun mau mengungkapkan yang sesungguhnya. Dulu saat ia dan Sam sedang mencuri catatan Elcano, tiba-tiba mereka dikepung oleh Joe dan anak buahnya. Dalam insiden itu, Sam tewas di tangan Joe. Sedangkan Sully yang sudah terpojok terpaksa meninggalkan Sam begitu saja. Hal itu tentu saja membuat Nate begitu kesal. Karena ia merasa, selama ini Sully hanya memanfaatkannya saja. Di kediaman Santiago, tiba-tiba kita melihat kedatangan Chloe. Nyatanya Santiago diam-diam telah menyewa Chloe untuk berjaga-jaga jika Joe tak becus menjalankan tugasnya. Karena berhasil mendapatkan peta Elcano, Chloe pun ditunjuk Santiago untuk memimpin misi ini. Di mana hal itu membuat Joe nampak begitu kesal. Di dalam penginapan, Sully mengungkapkan tentang Chloe yang bekerja untuk Santiago. Sully lantas mengajak Nate untuk melanjutkan misinya. Dengan begitu, Nate bisa membalas perlakuan Joe. Sekaligus memulai apa yang telah Sam kerjakan sebelumnya. Mendengar penjelasan Sully, Nate pun bersedia melanjutkan misi ini. Di bandara, Sully dan Nate mengintai Santiago, Chloe, dan Joe yang hendak menaiki pesawat menuju Pulau Kiamba di Filipina. Saat semua pasukan lengah, Nate dan Sully memasuki pesawat dengan bersembunyi di bagasi mobil milik Santiago. Di tengah perjalanan, Santiago menceritakan tentang ambisinya untuk mendapatkan akta karun Magalhães. Namun tak disangka, tiba-tiba Joe pun langsung menghabisinya. Chloe yang melihat kekejaman Joe langsung kabur dan bersembunyi di suatu tempat. Saat Joe dan pasukannya sedang mencari keberadaan Chloe, Sully dan Nate pun keluar dari dalam bagasi. Mereka lalu menyelinap masuk dan berhasil mengambil peta Elcano. Setelah itu, Sully dan Nate menyelinap kembali ke dalam bagasi pesawat. Melihat keberadaan Joe dan pasukannya, Nate pun tersulut emosi. Meski Sully telah melarangnya, Nate malah nekat muncul ke hadapan Joe sambil mengancam akan menjatuhkan semua kargo yang ada. Nate lalu bertanya, apakah Joe adalah orang yang telah membunuh Sam? Saat itulah, Sully pun muncul dan kekacauan pun terjadi. Waktu Nate sedang berjuang kembali ke dalam pesawat, kita melihat Chloe yang sedang bertempur melawan Joe dan pasukannya. Chloe yang terpojok memutuskan untuk terjun bersama mobil milik Santiago. Tak disangka, Chloe malah menabrak Nate yang baru saja berhasil kembali ke dalam pesawat. Nate? Oh, ayo! Oh, Tuhan! Sampai saya! Apa? Untungnya, Chloe dan Nate berhasil selamat. Mereka kemudian berenang ke sebuah pulau dan menginap di suatu resort. Sedangkan di sisi lain, Joe bersama pasukannya berhasil mendarat di pulau Kiamba. Di waktu malam, Nate teringat akan perkataan Sully mengenai Sam yang yakin jika Nate pasti bisa menemukan lokasi harta karun Mugglehands. Nate yang dibantu Chloe lalu mencoba mencari petunjuk di setiap kartu post yang dikirimkan oleh Sam. Namun, tak ada satupun petunjuk yang mereka temukan. Setelah Chloe tertidur pulas, Nate tiba-tiba teringat akan sesuatu. Nate lalu menyalakan api dari bawah salah satu kartu post. Hingga tiba-tiba, muncullah sebuah tulisan yang memberitahukan jika salib emas adalah kompas menuju harta karun Mugglehands. Dan benar saja, setelah Nate menempatkan kedua salib itu di atas petak, ia pun akhirnya menemukan lokasi keberadaan harta karun Mugglehands. Keesokan pagi, Chloe terbangun dan melihat titik koordinat yang ditulis Nate semalam. Chloe lalu bergegas meninggalkan Nate dan menuju lokasi itu. Namun nyatanya, itu adalah siasat dari Nate. Nate sengaja mengelabui Chloe dengan memberikan titik koordinat yang palsu, sedangkan yang asli, telah ia simpan di dalam sebuah botol. Dengan menggunakan speedboat, Nate pun menyusuri pulau dan menuju titik koordinat yang telah ditentukan. Di sisi lain, tak disangka Joe dan anak buahnya melihat pergerakan Nate dan bergegas mengikutinya. Tak lama kemudian, Nate menemukan sebuah gua sesuai dengan petunjuk yang ada. Saat memasuki gua itu, Nate yang melihat kilauan cahaya di dalam air bergegas untuk melompat dan menyelam di celah bebatuan. Setelah naik ke permukaan, Nate pun berhasil menemukan dua kapal kuno milik Mugglehands. Akhirnya, Nate berhasil menuntaskan apa yang telah Sam cita-citakan selama ini. Saat Nate masuk ke dalam salah satu kapal, secara mengejutkan Sully juga sudah ada di sana. Nyatanya selama ini Sully melacak keberadaan Nate lewat aplikasi GPS di handphonenya. Ketika Nate menunjukkan semua emas yang tersimpan di dalam gentong kayu, di waktu yang sama mereka pun melihat kedatangan Joe dan pasukannya. Seketika Nate pun mengajak Sully bersembunyi di sebuah ruangan. Sesampainya di lokasi kapal, Joe memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Nate dan Sully. Namun karena tak kunjung menemukan mereka, Joe pun memerintahkan pasukannya untuk mengangkat kedua kapal itu menggunakan helikopter. Pada momen itulah, Sully dan Nate keluar dari tempat persembunyiannya. Untuk perjaga-jaga, Sully memasukkan sebagian emas ke dalam tas. Mereka kemudian naik ke atas kapal dan mulai bertarung melawan anak buah Joe. Setelah menghabisi sebagian anak buah Joe, Sully pun bergegas mengambil alih helikopter. Sedangkan di kapal lainnya, Joe yang melihat aksi Sully dan Nate memerintahkan pilot untuk mengejar kapal tersebut. Joe lantas memerintahkan anak buahnya untuk melompat ke dalam kapal itu dan aksi mendagangkan pun kembali terjadi. Untuk melompatkan helikopter musuh, Nate berinisiatif menggunakan salah satu meriam yang ada. Nate lantas memasukkan bubuk besiu dan sebuah peluru meriam ke dalamnya. Lalu setelah dinyalakan, meriam itu pun melesat tepat menghancurkan helikopter musuh. Satu kapal Mugglehands pun hancur dan tenggelam di lautan. Namun Joe berhasil selamat dengan melompat ke kapal yang ditumpangi oleh Nate. Joe lalu menjatuhkan jangkar kapal untuk menahan laju heli. Akibat hal itu, tas Sully yang berisi emas pun hampir terjatuh. Sedangkan di bawah, Joe mulai menyerang Nate. Dalam kondisi terpojok, Sully akhirnya lebih memilih menyelamatkan Nate ketimbang tas yang berisi emas. Sully lalu melemparkan tas itu ke arah Joe yang membuat Joe pun terjatuh ke lautan. Tak lama kemudian, Sully dan Nate melihat kedatangan kapal angkatan laut Filipin. Hal itu menunjukkan jika mereka tak memiliki kesempatan lagi untuk mendapatkan harta karun Mugglehands karena semua emas di kapal akan menjadi properti milik negara Filipin. Sedangkan di bawah, kita melihat Chloe yang begitu kesal karena telah tertipu oleh Nate. Saat sedang menertawakan Chloe, Nate menunjukkan kepingan emas yang berhasil diakantongi. Hal itu sudah cukup membuat Sully dan Nate pun bahagia. Di suatu penjara di Filipin, kita diperlihatkan pada sosok tahanan lelaki yang sedang menulis di kartu pos. Dan ternyata, lelaki itu adalah Sam. Beberapa bulan kemudian, Nate mendatangi seseorang untuk menukarkan kalung pemberian Sam dengan petak kuno milik Nazi. Namun di tengah transaksi, Sully tiba-tiba muncul sambil menodongkan senjatanya. Alhasil Nate pun mendapatkan kalungnya kembali sekaligus petak kuno milik Nazi. Hingga tiba-tiba, film pun selesai. Ya, sekian rekap alur film Uncharted ini. Dan hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah jangan terobsesi akan kekayaan dunia kecuali kalian punya hutang di mana-mana. Terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan bagi kalian yang ingin request film lainnya, langsung saja tulis di kolom komen. Saya Johnny Pamitulang, wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.